Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana hapuntan 2,5 hari kemarin lah ya kita tidak posting apapun Karena ya memang ini ada tugas negara untuk pemilu, untuk mensukseskan pemilu kemarin Jadi ya saya mementingkan tugas negara terlebih dahulu Dan punten kalau memang ada suara yang memang agak serak gitu ya Jadi ya kita mulai saja langsung di informasi pertama Baik teman-teman hari ini tanggal 16 Februari 2024 Persib Bandung pagi hari rencananya akan melakukan uji coba Kalau tidak pagi sore lah gitu ya Pokoknya hari ini akan melakukan uji coba internal atau internal game saja Di Sidolik Jadi secara tertutup tidak boleh diliput media maupun tidak boleh ada yang menyaksikan Nah ini mohon juga katanya diperhatikan kepada teman-teman Boboto Yang memang nanti ingin datang ke Sidolik Kalau memang tidak boleh masuk gitu ya Jangan dipaksakan masuk Karena ya ini belajar dari Bojanhodak kejadian kemarin Pada saat melawan Dewa United Itu kan sebetulnya Bojanhodak ya memang tidak ingin diliput Maksudnya tidak ingin disiarkan Tapi memang ada nilai ekonomi disitu Sehingga manajemen ya mencari sesuatu lah gitu ya Jadi ya disiarkan gitu Nah ini kalau besok internal game ini secara tertutup Karena menurut Bojan mungkin saja untuk tim lain sudah mengetahui kelemahan Persib gitu Karena lebih sering untuk diliput Nah ini menjadi ya mudah-mudahan dimengerti semua pihak gitu ya Dan berbicara dengan uji coba Sebelumnya juga Persib memang dikabarkan akan uji coba dengan Suwon FC Walaupun ini sebetulnya sudah terdengar sebelum akhir tahun kemarin lah Bulan Desember kalau tidak salah Itu pada saat Eh bukan Desember pun Tan Januari Jadi Januari ini memang sudah ada kabar Saya juga mendengar akan melakukan uji coba Tapi bukan di saat libur Piala Asia Tapi pada saat libur pemilu Nah ini ya terdengar apakah Persib melawan tim Korea Atau tim yang lain Ternyata memang benar tim Korea Yaitu Suwon FC Itu saya dengarnya dari bulan Januari Tapi ternyata ya Suwon FC yang ke Indonesia Melakukan pemusatan latihan melawan beberapa klub Liga 1 di Indonesia Tapi berbarengan dengan Persib ini Karena tanggal 14 Karena kan Suwon sendiri tidak tahu jadwal ada apa gitu ya di Indonesia Ternyata ada hajatan politik Sehingga tanggal 14 Bojan Hodak menolak melakukan uji coba Sebetulnya ya bisa saja gitu di ACC Tapi Bojan Hodak apa ya Mementingkan para pemainnya yang ya harusnya memberikan hak suaranya lah Karena ini ya satu hak juga sebagai warga negara Jadi ya lebih baik menolak untuk beruji coba Sehingga ya jadwal Persib terus lanjut Ya akhirnya di laga internal game saja Hari ini uji cobanya secara tertutup Dan memang betul sebelumnya Persib akan melakukan uji coba dengan Suwon FC Begitu ya teman-teman Nah ini juga yang menarik kemarin Persib katanya Bojan Hodak ini Menentukan standar tinggi untuk seorang kapten di Persib Atau seorang pemain yang akan tampil Memang benar sebelumnya kita pernah bahas juga bahwa ada Ya kenapa Bojan memilih ini memilih itu Bahkan kemarin mencadangkan makhluk dan lain sebagainya Dan ya di sesi latihan itu Bojan melihat bahwa Yang pantas menjadi kapten yang pertama adalah Kesenioran Yang kedua memang kebisaan dia dalam Apa ya menjembatani antara pemain pelatih maupun pemain ke pemain gitu Jadi itu yang dilihat dan tidak ada yang fitur atau figur khusus yang akan menjadi kapten Biasanya kalau kapten tetap adalah Papa Ekbonevo Tapi kalau Papa tidak hadir atau tidak main di lapangan Ada sosok lain lah dan itu bisa bergantian gitu ya Dan terakhir mungkin itu sosok yang akan menjadi pemain inti adalah Yang melakukan kerja keras di latihan Sekali lagi yang melakukan kerja keras di latihan Itu yang akan dimainkan di laga Sebenarnya bukan karena kesenioran dia Bukan karena pengalaman dia Tapi kalau selama latihan dia males-malesan Itu ya tidak akan dimainkan gitu ya Jadi sudah jelas sekarang akan Yang diseleksinya dari mulai latihan Baik mungkin itu dulu saja teman-teman Informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax